Halo Waga Kreatif, balik lagi bersama WNI Dan sekarang kita mau uji performa Circular Sound Seri Flash Fox dari Dewalt Dengan tipe DCS 578 X2 60V Grassless Dan ini kalau beli barunya di 8 jutaan ya, full set Jadi untuk paketannya kita dapet Toolbox T-Stuck Build quality-nya kokoh banget Dan ini udah IP56 ya, jadi anti-air Kita buka aja Dan seperti biasa kita dapet manual book yang gak pernah dibaca juga ya 2 buah baterai 9Ah Black Fox Ini juga baterainya ya, jadi kita dapet 2 Untuk portasetnya 20V, floating ke 60V Dan untuk beratnya ini 1,46kg Berisi 15 cell baterai Lalu kita dapet 1 buah charger DCB118, 18V ya Dan untuk outputnya di 22V Sebenernya ini sama sih dengan DCB115 Ini sama banget, outputnya pun sama juga Oke kita dapet unitnya, kita taruh dulu Dan yang terakhir kita dapet parallel guide ya guys Cukup pokok Baik guys, kita kembali ke unitnya ya Ini cakep banget Kita coba pasangkan baterainya Kita coba atas suaranya ya Suaranya halus banget ya Dan ada auto stopnya, auto break Oke kita coba pasangkan apakah bisa pakai baterai biasa Dan ternyata gak masuk ya guys soketnya Jadi untuk seri ini harus pakai baterai Black Fox Baik kita pasangkan kembali ya Oke dari desain memang cakep banget ya Ini circle saw Saya gak akan bahas build quality ya Karena menurut saya udah premium ya Udah bagus semuanya Dan fiturnya disini ada bell hook Maksimal kemiringan di 57 derajat Dan tuas-tuasnya ini bisa dilihat ya Solid banget Terdapat LED walklight lamp Dimensi base plate nya lebar banget ya Jadi lebih asik dan stabil ketika motong Berat 3,3 kg tanpa baterai Oke kita langsung cek ya RPM nya Wow guys hampir 6000 RPM ya Jadi ini salah satu circle saw yang Paling cepat yang pernah saya tes ya guys Baik guys seperti biasa Kita langsung aja tes performanya bersama Mankino Baik guys yang pertama kita coba potong crosscut di kayu kamper ya Untuk mata blad nya sendiri ini ukuran 7,4 inch ya Dan max potongannya di 65 mm Jadi udah support untuk potong dosen ya Ini feels nya berasa kokoh banget ya Tenaganya gede banget dan putaran RPM nya juga sangat stabil Dan untuk handling nya keduanya dibalut karet ya Jadi sangat ergonomis dan nyaman Kita coba potong lebih detail lagi Kita bisa lihat ya Untuk saluran debunya berjalan dengan baik Untuk getarannya juga bener-bener smooth ya Stabil banget ini Circula saw dan untuk pergerakan si blad blad nya juga smooth banget ya Asik banget ini circula saw guys Oke guys sekarang saya coba potong crosscut tapi continuous ya Alright Berasa potong kue ya guys Oke lanjut sekarang kita potong ripcut ya Dan untuk tipe ini LED walklight nya cukup besar ya Sangat terang Jadinya cukup membantu untuk membaca tanda potongan ya guys Sangat stabil ya guys performanya Oke kita coba tes potong satu kayu lagi ya Ini masih kayu kamper ya guys Oke guys kita recap aja Sebelumnya saya pernah review circular saw dari Milwaukee yang ini Dan kalau kita compare dengan CSD world yang ini Ternyata feel nya itu berbeda ya Ternyata feel nya itu berbeda ya Walaupun dari segi fitur hampir mirip Seperti ada LED ada bell hook Tapi yang di world ini tuh berasa lebih powerful dan lebih gahar ya guys Walaupun secara bobot dia lebih berat Tapi pas didorong itu enak banget ya Berasa enteng banget walaupun motong kayu keras Mungkin karena dari dimensi base plate nya ini lebih besar Dan tentunya pake baterai 5V 9Ah Jadi performanya itu jauh lebih maksimal Ya oke memang dari harga ini bisa dibilang mahal Tapi ya dari segi desain Segi performa Buat quality Ini berasa banget premiumnya ya guys Tapi ada satu hal yang saya kurang suka Yaitu dari kualitas parallel guide nya Ini hidup banget ya Jadi kurang kokoh menurut saya si parallel guide nya Tapi untuk yang lainnya gak ada masalah Semuanya berjalan dengan lancar Baik guys menurut saya Kalo kalian kontraktor Nampaknya cukup worth it ya Untuk investasi ke CS ini Tapi kalo buat DIY atau penghobi Kayaknya sih ini terlalu overkill banget ya Atau saya juga sampe sekarang masih pake CS Rehobi Dan itu udah cukup banget buat saya Tapi ya itu kembali lagi ke budget dan kebutuhan kalian ya guys Baik guys penilaian ini bersifat subjektif Kalo ada kritik dan saran silahkan komen di bawah Dan kalo dari kalian ada yang ngeliat performasi croissant dari brand yang lainnya Kalian bisa cek videonya disini ya Baik guys cukup sekian dari Wehni Dan salam kreatif Dan salam kreatif Dan salam kreatif Dan salam kreatif